Intro Ketika kita memaafkan orang lain berarti di hati kata ada sayang kepada orang itu Ketika di hati kita ada sayang kepada umat Nabi Maka kita akan disayang oleh Nabi Kalau kita sudah disayang oleh Nabi Kita pasti akan disayang oleh Allah Mudah-mudahan semuanya yang hadir disayang oleh Allah Ta'ala Disayang oleh Baginda Nabi Karena dia sayang kepada siapapun hamba-hamba Allah Sayang kepada umat Baginda Nabi Memaafkan siapapun yang salah kepadanya Membukakan pintu maaf kepada siapapun yang memohon maaf Dan akan meminta maaf Kalau dia punya salah secepat-cepatnya Amin Ya Rabbal Mudah-mudahan majlis Kau ini mudah-mudahan diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Mudah-mudahan siapapun yang datang ke majlis ini Dengan hajat yang banyak Mudah-mudahan pulang dari majlis Allah sudah siapkan dan rencanakan Dan wacanakan persiapan-persiapan untuk dia meraih hajat-hajatnya Amin Yang kepengen punya istri belum menikah Mudah-mudahan segera punya istri InsyaAllah Yang pengen nikah belum punya suami Mudah-mudahan ditemukan jodohnya Yang sudah menikah kepengen punya anak Mudah-mudahan segera diberikan keturunan Yang sudah punya anak pengen tambah anak Mudah-mudahan ditambah anaknya Yang kepengen punya rumah Belum punya rumah Dilancarkan rezekinya Yang kepengen punya motor Belum punya motor Dimudahkan untuk punya motor Khususnya Sandriwan, Sandriwati, Pondok, Besantren, Al-Majuddin Allah Ta'ala lancarkan belajarnya Bukakan pintu-pintu ilmu untuknya Yang kepengen punya mobil Belum punya mobil Dilancarkan rezekinya Bisa punya kendaraan yang enak Sesuai dengan harapannya Mengantarkan dirinya dan keluarga Menuju tempat tujuan yang dia inginkan Mudah-mudahan Pondok Besantren, Al-Majuddin Selalu menjadi Pondok Besantren yang berkah Guru-gurunya berkah Para tokoh-tokoh agama yang ada di yayasan Darul Hikmah juga membawa berkah Khususnya kepada Haji Tumroen Mudah-mudahan berkah ilmunya Berkah hartanya Berkah tenaganya Berkah pikirannya Dan seluruh Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah Abunan, rahmah Dan penuh dengan inayah Dari Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Yang datang ke majlis ini Banyak dosa Mudah-mudahan dosanya diabuni oleh Allah Yang hadir di majlis Termasuk orang yang malas beribadah Mudah-mudahan keluar dari majlis Sudah dilacinkan oleh Allah untuk beribadah Yang hadir di majlis Belum punya niat untuk puasa 6 hari di bulan Mudah-mudahan keluar dari pada majlis Sudah memiliki niat yang koko Untuk ibadah 6 hari puasa sunnah di bulan Sya Allah Intinya siapapun yang hadir di sini Semoga tergolong hamba-hamba yang dirizui oleh Allah Di dunia dan di akhirat Allahumma ca'al jama'ana jama'an marhumah Wa tafarruqana mimba'dihi tafarruqan ma'suma Wa la taj'alfina wa la ma'ana wa la minna Syakiyan wa la matrudan wa la mahruma Allahumma ya man wafak ahlal khair lilkhair Wa anahum alih wafikna lilkhair Wa anah alih la tahrimna khaira ma'indagali syari ma'indana Fadlan wa ihsanan wajudan wamtinana Allahumma inna nabatu ni'matik Falataj'ana hasada nikmatik Ya Allah ya arhamar rahimin Berkumpul kami di majlis ini Tujuan kami untuk mengharap ridhamu ya Allah Tujuan kami untuk menuju kepada jalan ampunanmu ya Allah Ya Rab ridhoilah kami ya Rab Ampunilah kami semuanya ya Allah Siapapun yang sedang sakit Berikanlah kesembuhan yang sempurna ya Allah Siapapun yang jauh dari sanak famili Jadikanlah sanak familinya engkau Jaga dimanapun mereka berada ya Allah Lindungilah keluarga kami dimanapun mereka berada ya Allah Orang tua dan anak-anak kami berikan perlindungan dan penjagaanmu ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Rab jadikanlah kami umat yang membanggakan bajunda Nabi Muhammad Jadikanlah kami umat yang selalu membahagiakan beliau ya Allah Kelahdi akhirat jadikanlah kami umat yang mendapatkan syafaat Nabi Rasulullah Syafaat baginda Rasulullah Ya Rab wajah-wajah yang hadir bersama kami di majlis ini Jangan engkau larang mereka Jangan engkau harapkan mereka Untuk melihat wajah Nabi Muhammad Amin Jangan engkau larang dan harapkan hidup mereka Untuk mencium aram apapun Nabi Muhammad Amin Dekatkanlah kami ke dalam surga ya Allah Beserta orang tua kami ya Rab Yang beserta anak-anak kami ya Allah Ya Allah Ya Allah Di majlis ini kami mengingat wajah ayah dan ibunda kami ya Allah Kami mengingat wajah bapak dan ibu kami ya Allah Ya Allah Yang sudah meninggal di antara orang tua kami Jadikanlah di dalam kubur mereka Penuh dengan rahmatmu ya Allah Orang tua kami yang telah meninggal dunia Jadikanlah mereka bangga terhadap kami putra-putrinya ya Allah Orang tua yang selalu tersenyum ketika kami berjumpa dengan mereka Dan sudah bertahun-tahun kami tidak bisa memandang wajah dan senyuman itu ya Allah Karena telah engkau banggil ke sisimu ya Allah Jadikanlah mereka di dalam kubur mereka Penuh dengan rahmat Penuh dengan ampunan Penuh dengan keberkahan Bangga dan bahagia kepada kami putra-putrinya ya Rab Ya Allah Di masa hidup mereka kami belum betul-betul bisa berbakti kepada mereka ya Allah Berapa banyak bantahan kami kepada orang tua kami di masa hidup mereka ya Allah Berapa banyak kesedihan yang kami torehkan di hati mereka ya Allah Di majlis ini kami memohon ampun ya Rab Di majlis ini kami memohon ampunanmu ya Allah Dan sampaikanlah penyesalan kami kepada orang tua kami di dalam kubur mereka ya Rab Sampaikan salam rindu kami kepada mereka ya Allah Sampaikan salam penyesalan kami Terhadap belum sempurnanya Bakti kami kepada mereka ya Allah Sampaikan salam rindu kami di dalam kubur mereka ya Allah Bahwa di majlis ini kami doakan mereka Sepertimana mereka selalu mendoakan kami ketika kami masih hidup Masih di sisi mereka ya Allah Sampaikan salam rindu kami Sampaikan salam rindu kami Sampaikan salam rindu kami Sedangkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah Panjangkan usia mereka ya Allah Jagalah kesehatan mereka ya Allah Lindungilah dan jagalah mereka dimanapun Kapanpun mereka berada ya Allah Jadikanlah mereka orang yang selalu to'at dan ibadah kepadamu ya Rab Di sore hari ini di majlis ini Kami mengukuh kami ya Untuk bisa menambah bakti kami kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah Ya Rab Ya Rab Ya Rab Jadikanlah kami orang-orang yang engkau akhiri hidupnya dalam keadaan khusnul matimah Ketika jantung kami akan berhenti berdetak Nafas kami akan berhenti untuk berhempus Mata kami akan berhenti untuk melihat Malaikat Israel sudah siap untuk mencabut nyawa kami Ya Rab Ya Rab Saat itu pasti akan tiba dekat ataupun jauh ya Rab Sebentar lagi ataupun masih lama Jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan khusnul khatimah Ya Rab Ya Rab Ya Rab Bantu Rasulullah Tidak ada keraguan di hati kami untuk menyebut kalimat tersebut Ya Allah Ya Ya Rab Masukkanlah kami semuanya ke dalam surga Ya Rab Ya Rab Jadikanlah wajah-wajah yang hadir di majlis ini semuanya penghuni surga Ya Allah Jauhkanlah mereka dari jilatan panasnya api teraka Ya Allah Kami takut Ya Rab Kami takut Ya Rab Kami takut Ya Rab Ya Rab Kami takut murkamu dengan rakamu Ya Allah Rabbana atina bidunya hasanah Wafil akhirati hasanah wafina azaban na'ar Wa adkhirna jannata ma'al-adhrar Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Kareem Ya Santar Ya Jambar Ya Fattar Ya Rab Alamin Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin ala hadihin niyah Wa kulli niya salihah nawaitumu Wa nawajabi ul ulama' wa sulahaa Di hadhal majlis Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Al-Fatiha 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 Al-Fatiha